Pencarian Yandex tetap dibatasi, walaupun sudah pakai proxy dan VPN. Ini dia langkah-langkah untuk mengatasi masalah pencarian Yandex yang dibatasi. Jadi untuk mengatasinya, disini kita tidak menggunakan browser Google Chrome karena sudah terdeteksi ya. Jadi kita ganti menggunakan browser UPX. Kita bisa download di Google Play Store jika tidak ada. Kita cari saja disini UPX seperti ini, nanti akan muncul hasil pencariannya. Kemudian di install, lalu setelah di install baru di open. Kemudian langkah awal yang dilakukan kita atur dahulu di setting browsernya. Kita pilih setting, lalu kita pilih privacy and security. Nah, disini kita ubah use secure DNS-nya. Kita pilih another provider, lalu pilih custom, lalu kita pilih open DNS. Kemudian kita kembali. Lalu kita ubah save browsingnya juga ya. Kita pilih no protection, lalu turn off. Kemudian kita kembali. Kembali. Nah, disini baru kita lakukan pencarian. Misalnya kita mencari handex. Nah, hasil pencariannya tinggal kita buka saja ya. Tapi disini kita atur save search-nya juga. Di bagian garis 3 ini ya. Pilih save search, lalu disini kita pilih off. Dan dia sudah berhasil. Jika sudah kita kembali, baru kita refresh browsernya. Barulah kita masuk ke handex-nya. Nah, disini jika ingin ubah lokasi, silahkan diubah. Kemudian kita tinggal atur disini filter-nya ya. Di bagian setting. Lalu kita pilih search. Kemudian pilih no filter. Lalu kita set. Barulah kita lakukan pencarian seperti tadi yang tidak bisa terbuka. Dan hasilnya akan muncul pencariannya di pencarian pertama dan kedua ini ya. Kita tinggal buka. Dan sudah berhasil terbuka, muncul di pencarian handex-nya. Oke, gunakan dengan bijak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!